Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya, Aidan Jadini Netgar Video kali ini saya mau membuat tutorial bed cover Bahan tensal atau bahan King Coil Sutra guys ya Jadi, bahan tensal ini, bahannya itu halus banget, lontur banget Kalau misalnya teknik jahitnya itu harus bener-bener hati-hati banget Prosesnya itu sama dengan bed cover pada umumnya Kayak bed cover bahan kartun CPC dan bahan kartun Jepang ya Tapi, kalau misalnya yang bahan tensal ini Dia bahannya itu lontur banget Jadi, ini sutra ya Saya tertarik banget dengan bed cover bahan tensal ini ya Dia ini ukurannya itu besar banget guys ya Jadi, besar banget Jadi, ini ukurannya itu orang yang request 250 x 280 guys ya Jadi, besar banget Mungkin jumbo di atasnya jumbo Wow, pokoknya besar Dan ini bahannya guys ya Ada corak-coraknya gitu ya Jadi, ini namanya tensal atau King Coil Sutra Oke, dan kita langsung gelar ikonnya ya Jadi, ini silikonnya juga tebal yang 9 oz Jadi, bagannya ini 5 meter 20 Dan seperti biasa, cara gelarnya si bed cover ini tadi kan si silikonnya udah kita lurusin dan kita gelar Pokoknya harus sama ya Harus lurus benar Dan kita sekarang gelar kainnya Seperti biasa, kita pegang Ujung sama ujungnya ini kita harus pegang ya Harus samain Luar dalemnya ini dia Tencel ini ada luar dalemnya juga guys ya Oke, kita pegang ujung ininya Kita samain Oke, kita samain, udah sama Barulah kita pegang Gelarnya itu kita pegang ujung yang tadi itu Tinggal ditebas gini ya Tinggal ditebas Oke, bahannya ini lentur banget Lentur banget, lentur Oke, kita tadi sudah tebas ya Jadi, ujungnya ini nih Harus sama ya Jadi, ini silikon di bawah Ini bahannya di atas Jadi, ujungnya ini harus kita samain Oke Dan yang Sebelah sini juga harus kita samain Ini silikon pinggir-pinggirannya ini harus sama ya Jadi, jangan tidak sama Harus sama Biar tidak lari nanti pas dijahitnya ya Terus Yang kesininya juga Ini juga Ujung sebelah sini Nah, kita samain Jadi, bahan sama silikon Dari ujung sampai sana sudah sama ya Terus Yang sebelah sini Ini juga kita samain Jadi, harus sama Sampai pinggiran-pinggirannya ini Harus sama guys ya Cek dulu Silikon sama bahannya Sudah sama ya Pinggiran-pinggirannya ini harus sama Nah, seperti ini Harus rata Oke, seperti ini Dan Seperti ini Dan di tengahnya juga Harus rata ya Jadi, jangan ada gelembung Ataupun yang nekuk ya Jadi, kalau misalnya nanti di tengahnya ada Ada yang lipat gitu Atau yang nekuk bahannya Jadi, pas dijahitnya itu nanti Dia lari ya Antara silikon sama bahan Apalagi ini tensel Bahannya itu lentur banget Jadi, ini bisa kita lihat nih Kalau tensel ini Kusut dia bahannya Pas dijahit Tapi, nanti kalau jadinya ini Dia bagus banget Oke, dan langsung kita cutting sekarang ya Kita akan potong silikonnya disini Oke, kita potong Jadi, potongnya juga Ikutin pinggiran bahannya ya Ikutin pinggiran bahannya Ikutin pinggiran bahannya Cara potongnya ya Subscribe di bawah ini Subscribe Yang kita jahit itu Adalah pinggiran ini ya Jadi, jangan sesekali dari sebelah sana Jadi, kita pinggirannya ini Jadi, pinggirannya ini Kayak seperti tadi Disamain Dan disamain dengan silikonnya ya Jadi, pertama dijahitnya itu Dari pinggirannya ini Oke Kita pegang seperti ini Oke Oke, dan langsung Tarik Ke mesinnya ya Nah Oke, langsung Ke mesinnya Dan, tep dulu sepatunya Settingan atasnya ini Harus kita putar dulu ke atas Jadi, si sepatu ini Jangan terlalu Keras ya Tekannya itu Jangan terlalu kuat Harus bisa diangkat Pakai tangan seperti ini Kan, jadi lembut banget Pakai tangan ini bisa diangkat gini Jadi, ininya Atasnya ini kita putar dulu Diangkat Kalau untuk jahit bed cover itu Ininya diangkat dulu Dan sepatunya itu Harus lentur dia Tekanannya itu Jangan terlalu keras Harus lembek gitu ya Biar Antara silikon dan bahan Tidak terpisah Oke Kita lanjut jahit Oke, seperti ini ya Seperti biasa Jahitnya itu Pinggirannya dulu Dijahit Dan tekniknya Ini kaki kita nih Ini kaki kita nih Yang di bawah ini Ini untuk menendang ya Jadi, biar silikonnya itu Tidak numpuk di bawah Biar antara bahan Dengan silikonnya itu sama Kita tendang pakai kaki Dan kita samain di atas Dengan tangan kita Dan di bawah kita harus tendang Trik dan tekniknya Di headband cover itu Ini bahan kita pegang Seperti ini Harus agak ditarik ya Tapi yang silikonnya ini Jangan diginiin Jangan ditarik gini ya Nanti marah lebih Jadi dibiarkan silikonnya itu Dibiarkan nih Gila perlu agak dikendorin sedikit Biar silikonnya itu Ujung sama ujung itu sama ya Nah, seperti ini Oke Dan seterusnya Bahannya ini harus kita pegang Agak ditarik ke kita Terus silikonnya itu Agak dipendorin ya Silikonnya ini Dan seterusnya seperti itu Sampai sekelilingnya Nah, kalau misalnya Di ujung Seperti ini Ini kan sama nih Kalau misalnya sampai lebih segini Itu udah salah Jadi harus dibongkar ulang lagi Tapi kalau misalnya kita pas Di ujung nih Di terakhir Dari atas kita sama Terus dari bawah juga Antara bahan sama silikon Seperti ini sama Berarti itu Sudah bagus ya Oke Di ujungnya ini harus sama Antara silikon dengan bahan itu Harus sama Jadi silikonnya itu Lebih dikit doang silikonnya Jangan sampai Lebih dari 5 cm ya Bisa kita matikan dulu Dimatikannya itu mudah ya Jadi cuman Ini kan lentur nih Jadi kita cuman Ditarik gitarik Menurut-menur Pake tangan nih Seperti ini ya Nah ini cara Cara taking ya Cara takingnya itu Nah gitu ya Jadi disini Buatlah bolongan Untuk Balikin si silikonnya nanti ya Jadi Yang di bawah dijahit Kalau yang atas tidak Kalau untuk disini ya Jadi buatlah Kira-kira 50 atau 60 cm ya Oke dan Nah ini kan Yang bawah dijahit Yang atas enggak Kita samain dulu Karena disini Kita mulai Taking lagi ya Antara Ujung sama ujung Untuk lubangnya ini Kita samain tarik Biar sampai Tidak kendor Nah kita taking lagi disini Nah seperti itu Di taking Barulah kita Lanjut Jahit Seperti Tadi ya Dan ini Kaki ini harus Harus nendang nih Jadi bukan bola doang Yang ditendang ya Jadi silikon ini Harus kita tendang Kalau pakai tangan nih Susah Jadi pakai kaki Oke Dan kenapa Tadi saya bilang di awal Harus mulai dari pinggir ini ya Karena sering terjadi Seperti ini Jadi Yang bahan ini Press Tapi yang ini Kendor Kemungkinan Karena tadi Potongannya Tidak press ya Pertamanya Ya kemungkinan Motongnya kurang press Ataupun misalnya Motongnya Tidak akurat Ya terjadi seperti ini Dan ini tidak jadi masalah Kita buka aja Jahitannya Yang pertama tadi Kita Ini kan ada takingannya ya Tadi Kita bongkar aja Jahitannya Oke kita buka aja Tarik dikit Gak apa Sampai kesini ya Nah gak apa-apa Kita giniin Ini kan tuh lari Lari cuman 3 cm ya Kurang lebih Tapi disini Silikonnya Antara bahan Antara bahan yang paling pendek Sama silikonnya Tetap sama Uh hampir aja Ketusuk jarum Nah seperti ini ya Jadi di ujung ini Tetap bahan yang bawah ini Tetap sama Kalau yang ini lebih Nanti bisa kita Ini ke bawah ini Nanti kita selaraskan Ke bawahnya ya Kaki ini nih Berguna nih Untuk tendang ya Jadi Ditendang Ditarik ke sini Nah Jadi pakai kaki ini Harus nendang-nendang dia Jadi bukan bola aja Yang ditendang Jadi kalau misalnya Jahit back cover ini Kaki kiri kanan ini Sama tangan dua ini Jalan Kayak bawah mobil ya Kopling sama rem ini Harus Harus berfungsi Nah oke Kita samakan aja Yang disini tadi Buka-buka sedikit Nah sekarang Sudah mulai ketemu Titiknya Oke itu kan Sudah mulai sama Dan Ini sudah sama Sudah Jadi finish Jahit Silikon Antara bahannya itu Disini Nah Kita taking Nah jadi Ini lebih jahitannya ini Nopah belum Ini gak masalah ya Jadi biarkan aja Yang pasti Yang bawah ini Nah sudah fresh gitu kan Kalau yang ini lebih Biarin Itu gak usah dipotong Biarin nanti Dibalikin juga Sudah tidak terlihat Oke seperti itu Cara membalikan Back cover ya Jadi Ini sudah dijahit Pinggirannya ini sudah dijahit Udah dijahit keliling Jadi Bahan sama Silikonnya udah ditempel Ya Udah kita tempel Dan tinggal dibalikin Nah Trip dan tekniknya itu Cara membalikin Back cover itu Seperti apa ya Dan disini Disini guys Ada lubang ya Disini ada lubang Dan kita Masukkan tangan kita Ke sudut sana ya Jadi Masukkan tangan kita Ke sudut paling di bawah Kita tarik seperti ini Dipegang sudutnya Seperti ini Dipegang Tinggal ditarik Seperti ini Terus Masukin lagi Satu lagi Tangan kita Ke sudut yang paling bawah Sebelah kanan Kalau tadi sebelah kiri ya Sebelah kanan Kita tarik lagi Nah seperti ini ya Dan tarik pelan-pelan Ya Ikutin Nah seperti ini Kita dorong Silikonnya Nah Dan cara kebalikinnya itu Biarlah silikonnya ini Sebelah bawah ya Jadi tangan kita Di atasnya silikon Jadi untuk misalnya Ngedorong sudut-sudutnya ini Kita dorong nih Dorong pakai jempol Pakai cerunjuk pakai jempol Boleh ya Dan di sudut selanjutnya Seperti itu ya Didorong aja Setiap sudutnya Oke guys Setelah kita tadi balikin Sudutnya kita udah Udah dorong ya Jadi sudutan ini nya Udah didorong Nah sekarang kita tinggal pegang Tinggal ditebas ya Jadi di Apa ngeratain antara silikon sama bahannya Yang itu mudah loh sebenarnya Jadi gak ribet gitu kan Tinggal ditebas gini aja Sama kayak belar tadi ya Kenapa ditebas Kenapa ditebas Biar Sisi lo Si silikonnya ini Atau sidakronnya ini Mepet ke pinggiran ya Jadi tebas ke bawah Di setiap sudutnya kita tebas ya Sekelilingnya kita tebas Kayak gini aja Masih dari sebelah kanan Oke Oke dan sekarang Udah kita balikin ya Jadi Kornnya itu sekarang sudah di dalam Dan seperti ini Harus rata ya Jadi Jadi di Di tengahnya ini Jangan sampai ada belembung-belembung Jadi harus bener-bener rata Dan Tutorial Cara jahit saya ya Jadi gak usah Misalnya di Tengahnya ini Disom Pakai jepitan Ataupun misalnya Dijahit dulu Pakai benang Disom gitu ya Jadi kalau saya tidak Jadi seperti ini triknya Kalau misalnya mau disom boleh Kalau mau dijepit-jepit boleh Teman kalau saya tidak ya Jadi ini Cara cepat jahit bed cover ya Jadi Satu jam setengah itu Bisa dapat dua bed cover ya Saking jadi cepat gitu kan Jadi kita pakai piling aja Oke kita udah ini Gak rata semua ya Oke dan kita pegang Yang sebelah sini ya Jadi yang sebelah sini Yang bolongan tadi Yang tepat ngebalikin tadi Jadi ini Kita tutup Kita jahit Oke kita lanjut Misalnya bed cover itu Tadi saya lupa ya Ngejelasin Ini pakainya pakai sepatu sebelah ya Jadi pakai sepatu sebelah Jadi lebih enak Nah disini kita jahit Kita taking disini Jadi takingnya itu Gak usah Gak usah ininya dipencet ya Kalau misalnya jahit Yang lain biasanya ini Untuk takingnya Tepan kalau misalnya bed cover Kita tinggal Dilihin aja Pakai tangan ya Digoyang gitu Oke kita sekarang akan tutup Dan disini Harus hati-hati banget ya Jahitnya Biar Rata Pegang Nah seperti ini Pelan-pelan aja dulu Masukin Silikonnya Biar di dalam Dan Taking di ujung ya Taking di ujungnya Atau dimatikan gitu Jadi sudah tertutup ya Lubangnya Benangnya tarik aja Gak apa-apa Oke dan mulai Jahit ya Jadi jahitnya itu Di pinggirnya dulu Jadi untuk mengikat Kita jahit di pinggir ini Sekiranya 10 cm ya Jadi sekiranya 10 cm Kita taking Pertama jahitnya kita taking Masukin dulu Dan Cara jahitnya itu Terserah kesukaannya Ada yang jahitannya itu lurus Gitu kan Ada yang jik-jag Gitu kan Tapi kalau saya Lebih suka jik-jag ya Karena pesenamnya Rata-rata orang pengennya Di jahitnya itu di jik-jag Ya Jadi di jik-jag itu Lebih Bagus mungkin ya Seperti ini Di jik-jagnya itu Oke dan trik Untuk jahit bed cover itu Kalau jik-jag itu Jadi bukan tangan ini ya Yang untuk gerak Jadi tangan ini hanya untuk menahan aja Jadi si tangan kiri ini hanya untuk menahan aja Cuman Yang gerak itu yang tangan dia Yang tangan ini Begini ya Set gitu kan Jadi pakai perasaan Ikutin alurnya Pokoknya Kalau misalnya Awalnya Belum bisa Belum bisa Nanti lama-lama pasti bisa Jadi digoyangnya itu Cara ngejik-jagnya itu Tangan kanan nih Seperti ini Jadi yang ini nih Set gitu Jadi kalau yang kiri ini Cuman pegang aja Nah seperti ini Dan Trik selanjutnya Cara jahit bed cover itu Kita harus Harus pasin pinggirannya ini ya Jadi kayak seperti yang ini Jadi Ngisi gitu ya Jadi Nggak kopong disininya Jadi jahitannya ini Nggak ke dalam gitu kan Jadi silikonnya ini Mepet ke pinggir Kalau misalnya Sebelah bawah nih Agak narik ke bawah Kita samain Kita giniin Kita ratain dulu Nah kita Kita empas-pas pakai tangan Giniin Terus Kaki untuk nendang di bawah ya Untuk nendang Biar silikonnya tidak Tidak ngedorong Ke kita Nah seperti ini ya Dan Begitu selanjutnya Sanggirannya ini Sudah dijik-jag Dan kalau misalnya Sudah sampai ke sini Ini seperti ini Nah Ini sama Antara ini Sama ini Makanya sama Antara 10 sentian Dan berhenti disini Jangan sampai labas ke sini ya Nanti malah jelek Kita puter bahannya Dan tendang Jangan ke kita Silikonnya Kita tendang Seperti kaki Seperti ini Nah seperti ini Kita kesini Dan Begitu seterusnya Oke dan Kalau misalnya Silikonnya itu pas Bahannya pas Sudah seperti ini Itu artinya Kalau misalnya kita di ujung itu Tidak ada kekendoran Jadi rata semua ya Jadi pas kita jik-jag nanti Sampai kesininya itu sama Dan di bawahnya pun sama Tidak ada yang kendor Satu sama lainnya rata Berarti Jik-jagan pertama itu Sudah bagus Jadi Disininya ini Tidak ada yang Misalnya Naku kayak gini ya Nilep-nilep Atau ngelepit-ngelepit gitu Jadi bener-bener Di jik-jaginya ini Rata gitu ya Oke seperti ini Tuh Jadi di ujungnya ini Nah rata ya Jadi tidak ada yang Nekuk Kita tengok Yang sebelah bawahnya juga Tidak ada yang nekuk Sama semua Yang ininya juga sama Oke Dan Di jik-jagan yang kedua Ini kan yang pertama Terus Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Sampai yang kelima Kalau yang besar kayak gini ya Tapi kalau misalnya Yang kecil Biasanya itu Pakai empat ya Jik-jagannya Oke dan Jarak sepastinya antara Jik-jagan pertama Jik-jagan kedua itu Kalau saya cukup pakai jengkal aja ya Saya giniin Dan sebelah sini saya giniin Jadi itu artinya Satu jengkal kalau saya Gini Nah seperti ini Dan jik-jagnya itu Seperti tadi ya Jadi tangan kanannya Yang goyang Yang kirinya cuma megang Dan terus Seperti itu seterusnya Dan triknya itu Kalau misalnya ini kan Ngegulung gini Nah Tendang pakai kaki Biar Biar gak ngedorong ke kita Silikonnya itu Dan kita usap pakai tangan ya Sebelah bawahnya ini Biar tidak ada yang nakuk Biar rata gitu ya Nah kalau udah misalnya Udah Pasti rata Baru Nah Seperti ini Dan Begitu seterusnya Oke Jik-jagan yang kedua sudah Tadi yang pertama Terus yang kedua sudah dijik-jag Terus jik-jagan yang ketiga Biasanya itu kan Kesininya nih Makin-makin sempit ya Untuk jarak Lorongnya ini Sempit Jadi Triknya itu Kita gulung ya Jadi gulung seperti ini Digulung Oke digulung Dan Jaraknya itu sama Kayak tadi Kayak Semakin kita gulung Dan ngegulungnya itu Harus benar-benar Diratain ya Jadi jangan sampai Yang bawahnya itu kendor Jadi harus disamain Kayak tadi guys ya Oke guys Dan ini Jik-jagan pertama Jik-jagan kedua Jik-jagan ketiga Dan jik-jagan keempat Nah yang terakhir Sekarang ini Karena bed covernya besar Jadi ada lima Jik-jagan ya Jik-jagan Figura gitu kan Semakin tengah itu Pasti kita Susah gimana ya Karena lorongnya ini Sempit banget ya Si lorong mesinnya ini Karena sempit Jadi kita Triknya itu digulung ya Digulung Digulungnya itu Dari bawahnya dulu ya Dari bawah ini digulung Dari seberat kita Nah semakin naik Semakin ditarik Digulung seperti ini Oke digulung Nah digulung seperti ini Dan sampailah Ke titik Yang mau kita jahit Seperti Seperti tadi Satu jengkal Seperti ini Packing Oke dan Sebelah bawahnya ini Kita harus hati-hati betul ya Jadi ini harus betul-betul diusap Nah sementara Kaki kita yang kiri ini Untuk mendang Biar tidak silikonnya Dorong ke kita Biar rata Ngedorong gitu Terus bawahnya ini Harus benar-benar kita usap Biar Kalau misalnya Nggak kita ratain bawahnya Nanti malah gini ya Ngedorong gini Jadi jelek benar nanti Jadinya Nggak rata gitu silikonnya Ngebumpal-gumpal gitu Seperti ini Nggak ya Terlepas Kalau sudah pas Udah Udah kita ratain bawahnya Udah Kita jikjak aja Dan ini kalau misalnya kita balikin ini Kurang gede banget ya Jadi kita dorong dulu ke sana Dorong dulu Nah baru digulung lagi Digulung lagi Oke Kita Jengkal lagi Pelan-pelan Sedikit-sedikit aja Dulu Jangan langsung Panjang Saya gulung dulu Ratain dulu Bawahnya usap kayak tadi Kita jengkal lagi Biar sama ya Antara disini ke sini Biar lurus Jengkal lagi Nah seperti itu Jadi garis ya Tidak perlu digaris Dijengkal aja Karena kalau digaris itu Nanti bekas-garisan itu berbekas Dan kita putar lagi Ini dorong lagi ke sini Digulung lagi kayak tadi Dibawahnya diusap Diratain Dijengkal dulu Udah ada sedengkal Nah gulung lagi Kita putar lagi Didorong lagi Oke kita gulung lagi Ini kalau untuk Finishingnya ini Di tengahnya ini emang Agak-agak susah ya Karena Semakin sempitnya Ruang grafika Oke Dan sebentar lagi Finishing Dikit lagi Kita sedangkan yang kelima Awas dulu Kameramennya ini Nah Packing Alhamdulillah Sudah kelar Ada satu Dua Tiga Empat Lima ya Lima jikjagan Karena ini besar Oke Dan ini hasilnya Wah ini besar banget Oke ini hasilnya Oke hasilnya seperti ini Tiga siap Oke Seperti ini Jadi Tidak ada yang Nakuk-nekuk Jahitannya itu Jikjagan disininya itu Tidak ada yang nakuk Kayak gini ya Nilep kayak gini Jadi Bener-bener rata semua Oke Oke sekian video kali ini Studio tutorial buat PetCover King Coil Tencel Atau King Coil Sutra Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Di bawah ini Like, komen, dan share Dan Terus belajar Terus berbagi Berbagi ilmu Berbagi pengalaman Buka lapangan kerja Kurangi tingkat kemiskinan Saya Dan Denudin Hanap Kita pasti bisa Terima kasih